Halo selamat August, bareng bersama Ayrin dan saya Rosy di Alat Kesehatan ID Nah di video kali ini kita masih bakal bahas tentang tensimeter karena tensimeter ini merupakan salah satu alat kesehatan yang lumayan penting ya jadi katakan penting lah untuk kita punya di rumah khususnya buat mungkin nih selamat August ada yang penyakit dipertensi atau gini yang penting, setuju ga? setuju banget dan jangan lupa kalau misalnya untuk ibu hamil itu juga penting loh soalnya itu kayaknya jaman sekarang itu banyak yang aku tahu ya ada ibu hamil yang tensinya juga tinggi loh itu pengaruh ke babynya ya kalau tinggi? harusnya bisa ya, tapi yang lebih bahaya itu ke ibunya sih iya 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 i terus di cek ternyata kalau misalnya dia cek di rumah itu beda kalau di dokter itu tinggi gitu loh jadi masalahnya karena dia dekat itu tadi betul-betul sekali jadi itu kayaknya harus beli dan punya satu ya di rumah ya bener gak sih dan kita juga mau kasih referensi nih ke sahabat-sahabat karena yang namanya pensimeter itu kan ada jenisnya macam-macam gitu kan kalau kapan sekali Airene dan juga Rosy udah sempet bahas tentang pensimeter yang digital buat yang mau nonton ya linknya aku taruh di sini dan juga di description box kali ini kita mau bahas pensimeter yang semi-manual semi-manual, jadi gak manual-manual soro tapi bukan digital-digital banget, semi-manual selamat menikmati 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 nah ini sahabat Alkes yang alat NC yang semi-manual yaaah ini mereknya adalah AND dimana tensimeternya yang tipe UM101 tapi kalau secara packaging yaa box nya tuh Airene sukaan yang digital ke 4 hari ya sih? sama aja sih yang penting fungsinya betul sekali kalau aku mah packaging juga harus dilihat yaa tapi nih yang penting nih garansinya juga tetap yaa 3 tahun betul biasanya kan banyakan itu kayak gini-gini tuh 1 tahun yaa dan ini dia bisa ditutup loh yaaah nah kayak gini sampai di klik terus ini opennya di sini jadi di awal tuh kayak gini kan kalau kamu pake tinggal kayak digeser gini betul diangkat nah disini nanti untuk melihat ya tekanan darahnya angka-angka yang disini terus untuk tabel yang atau layar yang dibawah ini adalah untuk mengetahui data jantungnya sedangkan disini ada tombol on off nya dan mark disini adalah marking jadi buat nandainnya nanti Airene bakal tunjukin waktu aku mau coba gimana? langsung aja kita coba langsung? oh iya jangan lupa kalau misalnya coba pake alat ini ini kita butuhin stetoskop gitu ya 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 dan juga di dalemnya ini udah dapet balepnya ya sama mansetnya ini disini yes nah ini bales sama mansetnya dimana mansetnya ini nanti juga ukurannya bisa disesuaikan untuk ukuran warna-warna luasak untuk anak-anak atau mungkin yang masih unik kecil lagi anak kecil ya gitu kan kita dicobain bisa diukur kalau itu sekarang coba ini diairin aja ya 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 boleh gak sih kan iya giliran ya sekarang aku jadi dokternya oke kita pake jadi ini sama disini nih ada kayak tulisan arteri jadi jadi dada panahnya ya disini iya jadi kita harus pasin ajamnya ya arteri airnya disini arterinya disini ya yes itu stetoskopnya jangan lupa coba saya coba jadi dokter cocok lah ya jadi bidan sekali sekali jadi dokter muda ya kan oke ini masukin disini ini keseretan ya mungkin yang terlalu itu ya nah ini masukin kesini udah udah lalu kita tutup oke oke sekarang langsung aja aja kita coba untuk on-offin ya disini ya yes terus ini kita pompa kita mulai iya sudah sekitar 180 ya 180 nah ini Ayrin kalau disini kalau yang punya hijaman dulu itu kan gak ada pulse jantungnya ini ya nah kalau ini ada karena kan semi manual ya 98 agak tinggi loh ini kita tuh lagi deg-degan kali ya gitu ya gantung gitu terus udah gitu kita ngeliat yang ini ya yang atas ini assistolic-nya ya betul ini kamu bisa kalau misalnya jumping kan sudah berhenti itu kamu bisa mark gitu yang bawah juga sama kayak gitu jadi tadi tuh sekitar sedang puluhan dan juga sedang puluhan untuk yang tekanan darah yang bagian bawah iya tekanan darahnya masih normal oke kalau tekanan darahnya masih normal ini Ayrin kalau misalnya di tensimeter lainnya kan gak ada pulse-nya ya dada nyambut lama ya iya gak ada detak jantungnya kalau ini ada iya 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 karena ini semi manual iya betul ini ini aku copot ya sakit oke 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 terus 98 berarti lumayan tinggi ya iya omnya deg-degan ya deg-degan kali ya oh gitu ya ganteng ini soalnya mungkin iya soalnya kayak abis naik tangga mungkin soalnya ini kan posisinya di atas ya oke terus yang di sini terus kalau misalnya kita ngeliat untuk tekanannya darahnya yang di atas ini kan bisa di mark ya gitu terus kita lihat lagi yang tekanan bawahnya juga bisa di mark jadi kalau misalnya udah ada jumpingnya kayak betul mungkin matanya kurang jeli eh tadi angka berapa gitu iya pencet marknya aja di sini gitu kan ini berarti aku untuk yang atas atau systolic itu sekitar 90-an betul yang bawah sekitar 70-an iya untuk tekanan darahnya masih normal masih normal eh selamat alkes kita di selamat alkes untuk cara pakai dan juga beberapa penyelasan fungsi gitu ya dari tensimeter mereknya AND yang tipe UM101 betul kita kalau misalnya lihat untuk bentuknya itu tuh lebih convenient ya lebih maksudnya simple gitu loh eh waktu kita di UKS dulu kan kayaknya berat gitu loh ngeliatnya ya aku sih masih beberapa belas tahun yang lalu ya kalau CC udah beberapa puluh tahun yang lalu masih inget ya berat ya masih masih inget banget kayaknya di UKS iya betul lah dari besi kali ya ini lebih ringan lebih ringan terus yang pasti kalau waktu itu itu aku ngeliatnya tuh gemes itu sama air raksanya di situ kan Mercury ya bener-bener sekali tuh kalau ini udah dilarang gak sih Mercury soalnya kan berbeda iya sih betul 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 kalau ini Mercury free dong karena kan memang semi manual betul gitu di sini tadi angkanya kan digital kayak gitu kalau menurut sahabat alkes gimana nih pendapat kamu tentang tensimeter yang tipe UM101 punya nya AND langsung dong komen di bawah ya atau mungkin kalau punya mark yang lain boleh juga kita sharing sharing plus minusnya ini apa sih densimeternya Aileen sama densimeternya sahabat alkes anyway thank you for watching jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya gak kelewatan video-video terbaru dari Aileen dan juga Rossi terus dikasih like dong videonya tolong ya di subscribe juga supaya kita makin terinspirasi juga termotivasi untuk membuat video-video tentang alat kesehatan yang pasti terus jangan lupa buat share video ini ke temen-temen sahabat alkes iya terus jangan lupa lagi untuk follow IG-nya kita di alat kesehatan ID underscore official oh iya Aileen kita ini kan udah deket-deket Christmas ya sama New Year jadi gimana nih kita mau capin selamat tahun baru dong yang pasti buat sahabat alkes selamat tahun baru tahun 2021 semoga di tahun yang baru ini bisa semakin sukses semuanya sehat semuanya dan juga yang pasti makin rajin buat pantengin video kita tuh sekali biar kita makin rajin untuk buat kontennya bener subscribe, subscribe, subscribe dan juga share videonya jangan lupa aku Aileen saya Rosy bye